Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan pasaran PJOK Dan kita telah sampai pada huruf K P-J-O-K Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Di sini kita uruskan bahwa PJOK itu tidak hanya tentang olahraga Tapi juga dalam materi tentang kesehatan Materi kesehatan seperti apa? Dan inilah materi kesehatan kelas 4 Kemarin kita sudah renang pembelajaran 8 Kemudian sekarang pembelajaran 9 Aktivitas cedera pada olahraga dan penanggulangannya Pemertian cedera olahraga Cedera olahraga adalah luka pada sistem otot dan rangka tubuh Yang disebabkan oleh kegiatan olahraga Karena pemanasan tidak dilakukan Biasanya akan terjadi cedera Penyebab cedera olahraga Antara lain satu metode latihan yang salah Dan dua kelainan struktural Metode latihan yang salah itu adalah Kegiatan latihan yang berlebihan Misalnya terlalu banyak lari Atau terlalu melakukan gerakan yang tidak semestinya Dan kelainan struktural itu adalah Misalnya jatuh dengan posisi yang salah Itu juga menimbulkan cedera Jadi Anda harus belajar jatuh dengan cara yang benar Dan penyebab ketiga dari cedera adalah Kelemahan otot, tendon, dan ligamen Otot itu adalah jaringan tubuh Yang sebagai alat gerak aktif Tendon Tendon itu adalah penghubung antara otot dengan tulang Dan ligamen Ligamen itu adalah penghubung antara tulang satu dengan tulang yang lain Dan macam-macam cedera itu Cara lain adalah Memar, dislokasi, sendi lepas, atau geser Fraktur atau patah tulang Kram otot, pendarahan, pingsan, dan luka Memar adalah rusaknya jaringan bawah kulit dan pecahnya pembuluh kecil Hal ini bisa disebabkan akibat benturan dengan benda keras Misalnya terjatuh atau kena pukulan Berikut contoh video yang mengakibatkan adanya memar Ya, berikut untuk penanganan luka pada memar Yang pertama, gunakan es batu Es batu dimasukkan ke alat ini Dikompreskan Ini untuk mempersesikan cedera pada darah dalam ini Atau mungkin es batu yang dibalut handuk tempelkan di sini Atau bisa juga es batu langsung tempelkan di sini Kemudian cara yang kedua Gunakan minyak otot Minyak otot seperti ini Bukan minyak angin ya Bukan minyak telon tapi minyak otot Nah, ini adalah minyak ototnya Cara penggunanya adalah Kita keluarkan minyaknya Kemudian dioleskan kepada bagian tubuh yang memar Diolesin ini setelah rutin pagi, siang, sore sampai memarnya hilang Secara ketiga, menggunakan beras kencur Beras dan kencur ditumbuk sampai halus Kemudian ditempelkan ya Bukan diminum, ditempelkan di sini Kalau diminum fungsinya lain Ditempelkan diolesolesi Nanti pada satu hari mungkin bisa akan sembuh Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari posisi yang seharusnya Atau dengan istilah kita bergeser Dan sebaiknya untuk jenis ini Segera dibawa ke rumah sakit Untuk patah tulang atau fraktur Ini juga sebaiknya langsung dibawa ke unit kesehatan terdekat Dan jenis dari patah tulang ini Ada patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka Dan untuk penanganannya setelah darurat bisa gunakan mitela dan kayu Makanya untuk kelas 4 diadakan kegiatan PMR untuk latihan seperti ini Agar segera bisa teratasi Dan kemudian adalah kram otot Yaitu adalah kontraksi yang terus menerus dialami oleh otot Atau sekelompok otot terasa nyeri Dan ini penyebabnya antarain A. Otot terlalu lelah saat olahraga B. Kurang pemanasan Dan C. Adanya gangguan sirkulasi darah menuju otot Dan ini kalian kurang pemanasan itu hati-hati Karena bisa menimbulkan cedera otot ini Itu sakit sekali Lebih sakit dari patah hati ya Dan penanganan cedera dari kram otot Antara lain Satu istirahat Dua gosok dengan obat pemanas seperti kontor pen dan salunpas gel Dan tiga saat otot kejang Tahan otot pada kontraksi atas uti Dan kemudian pendarahan Satu, pendarahan pada hidung Penanganan antara lain sebagai berikut Satu, penderita diposisikan duduk Batang hidung di jebit ke sedikit ke bawah tulang rawan hidung Lakukan kurang lebih 5 menit Penderita dianjurkan penapas melalui mulut Yang kedua, bersihkan hidung dan mulut Dari bekas darah kompres dengan dingin Di sekitar batang hidung Yaitu skarmata hingga pipi Biasanya pendarahan akan berhasil dihentikan Dan ini adalah kelanjutan penanganan dari pendarahan hidung Seperti ini dan yang terpenting adalah Poin 5 yaitu jangan sekali-sekali meniup udara dari hidung Untuk mengeluarkan darah beku Karena dapat terjadi pendarahan paru Paru-paru itu bisa jadi bahaya Seperti virus corona sekarang ini Menyerang paru-paru Jadi hati-hati ya Kemudian pendarahan pada mulut Penanganannya Satu, hentikan pendarahan pada bibir atau gusi Dengan menekan langsung pakai kompres dingin Ya ini kompres dengan air es dingin Biar darahnya tidak mengalir terus Kemudian bila gigi goyang atau faktor Jangan dicabut Bawa ke dokter gigi Ya itu yang benar Jangan asal nyabut gigi Karena di akar gigi itu ada saraf yang terhubung langsung ke otak Dan itu bisa menimbulkan cedera yang lebih serius lagi Hati-hati ya Dan kemudian pingsan Adalah keadaan hilang kesadaran sementara Atau dalam waktu singkat Pingsan disebabkan oleh berkurangnya aliran darah Oksigen dan glukosa Dan jenis pingsan ini ada dua A, pingsan biasa Yaitu disumpai saat Siswa berbaris di batrik matahari Penderitaan anemia Pelah akut Atau tidak tahan melihat darah Dan pingsan karena panas Pingsan ini terjadi jika persetak didik berolahraga Di tempat yang sangat panas Makanya untuk olahraga itu Jamnya jangan siang-siang itu sangat berbahaya Untuk anak-anak apalagi anak kecil Karena waktu matahari siang hari itu Sudah tidak sehat ya Dan kemudian luka Ini luka yang dimaksud adalah Luka fisik ya Bukan luka hati Kalau luka hati silahkan bawa ke guru agama ya Untuk luka fisik Bisa kita lihat pada Video selanjutnya Pada luka terbuka Sebaiknya dibersihkan dulu Karena darah pada ini area kotor ini Akan bisa menyebabkan Bateri dan kuman masuk ke aliran darah Dan nanti bisa masuk ke otak Dan jantungnya itu sangat berbahaya sekali Ya Tahap pertama adalah Bersihkan dulu lukanya Dari kotoran Karena kita tidak tahu ada Bakteri di sekitar luka Nanti menimbulkan infeksi Tahap dua adalah Luka dibersihkan dengan alkohol Atau rifanol ya Alkohol atau rifanol Untuk membunuh Bateri-bateri yang ada di luka tersebut Dan tahap tiga adalah Luka ditutup dengan klester Agar darah tidak terus mengalir keluar Ini kebetulan darah tidak keluar Tapi biasanya yang Darahnya terus keluar Balu ditutup Dan ini adalah kondisi luka lebuh Ini bisa terjadi Jika Anda Memegang benda panas Atau mungkin terjatuh Di tempat yang kasar Itu bisa menimbulkan luka di kulit Yang Berasa perih Jika kamu suka video ini Klik tombol like Dan terserah Mau subscribe atau enggak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton